Orang-orang keturunan Jawa di Bangkok Menjaga cahaya Islam di Thailand Bismillah, Assalamualaikum guys Ketemu lagi dengan channel Cah Solo Ya guys, Thailand adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha Hanya ada sedikit muslim di Thailand, terutama di wilayah Thailand Selatan Namun siapa sangka guys, ternyata di ibu kota Thailand, yakni Bangkok Ada sebuah kampung Jawa yang mayoritas penduduknya beragama Islam Jejak tradisi dan budaya Islam Jawa terselip di kampung Jawa Bangkok itu Kampung Jawa Bangkok itu tepatnya terletak di tengah-tengah pusat distrik bisnis Bangkok Yakni di wilayah Satorn Masjid di kampung itu dinamai dengan Masjid Jawa Karena bangunannya khas Jawa disertai dengan tradisi keislaman seperti orang-orang Jawa pada umumnya Kampung Jawa ini guys mirip sekali dengan kampung Kauman di kota Jogja atau kota Solo, Jawa Tengah Jalan kampung yang sempit dengan rumah yang padat tetapi tidak terkesan kumuh Di sepanjang jalan, orang-orang berpeci dan bersarung khas Jawa bersepeda lalu lalang menembus gangkang kecil per kampungan Kampung Jawa di tengah kota Bangkok ini guys berpenduduk sekitar 4.000 jiwa yang mayoritasnya Islam dan sebagian besar adalah keturunan orang-orang Jawa Sejarah adanya komunitas orang Jawa di Bangkok bermula pada masa Raja Rama V abad ke-19 Orang-orang Jawa didatangkan ke Bangkok dipekerjakan untuk membangun taman di Istana Kerajaan Thailand Mereka juga bekerja membangun kanal dan gedung-gedung pemerintahan Selain itu guys, ada juga yang datang sebagai pedagang Yap, mereka beranak pinak dan keturunan mereka hingga sekarang masih eksis di Bangkok ini Namun sayang, kini orang-orang Jawa yang sudah merupakan generasi ketiga atau keempat dari para pendahulunya Sudah jarang yang bisa bercakap bahasa Jawa Meski demikian, mereka masih tetap melestarikan praktek-praktek tradisi keislaman khas Jawa Misalnya saat memperingati kelahiran, pernikahan, kematian, khitanan, dan lain-lain Bila ada pesta hajatan pun, mereka juga masih suka mengenakan baju batik khas Jawa dan peci Seperti halnya orang-orang Jawa pada umumnya, mereka juga sangat ramah dalam kehidupan sehari-hari Selain ada sebuah masjid Jawa, di kampung itu juga terdapat pemakaman muslim yang diwakafkan oleh orang-orang muslim Jawa dari zaman dahulu Menariknya guys, di kampung Jawa Bangkok ini ada keturunan pendiri Muhammadiyah yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan Alkisah salah satu putra beliau yakni Irfan Dahlan menuntut ilmu di Pakistan pada tahun 1924 Selesai belajar, beliau tidak bisa pulang ke Indonesia karena situasi politik yang sedang kacau Irfan Dahlan akhirnya menetap di Thailand bergabung dengan koloni asal Indonesia lainnya di kampung Jawa Irfan Dahlan kemudian menikah dengan sesama keturunan Jawa di Thailand Kemudian melahirkan 10 anak yang kesemuanya tinggal di Thailand Di Thailand ini guys, keturunan Ahmad Dahlan ini ternyata menjadi keluarga yang terpandang Mereka adalah pendakwah agama Islam yang setia Salah satu putra Irfan Dahlan yakni Winai Dahlan bahkan mendapat penghargaan dari Raja Thailand Atas dedikasinya dalam ilmu pengetahuan Profesor Winai Dahlan mendirikan pusat riset halal dan membuat sistem bar kode untuk makanan halal Beliau juga menjadi seorang ilmuwan penting di Thailand Bahkan beliau juga pernah termasuk 16 ilmuwan muslim Paling berpengaruh di dunia dalam bidang sains dan teknologi Wallahu'alam bisawab Alhamdulillah Thanks for watching ya guys Terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum